Tangan Geledek Jilid 22 B.R.A. K.K. Dayung patah menjadi dua dan tubuh kakek itu terlempar, roboh tak sadarkan diri lagi karena hebatnya pukulan Tin San Keng. Kong Ji tak memperdulikan lagi kakek itu, menyambar tubuh Wan San dan mengajak putra angkatnya cepat kembali ke sarang untuk membantu Lotian Tung Cun Gitosu menghadapi musuh. Suitan tadi memang datangnya dari Lotian Tung Cun Gitosu yang sedang berhantam dengan Wan Sin Hong. Wan Sin Hong yang meninggalkan Wang Ho Sian Jin dengan gerakan cepat sekali menghampiri kelompok rumah di tengah pulau itu dari arah kiri. Ia tidak berani bertindak secara senderono. Ia tahu bahwa dengan beradanya leng-leng di tangan musuh, ia menjadi tak berdaya. Musuh dapat mempergunakan anak itu untuk melawannya. Oleh karena itu, yang paling penting adalah merampas kembali anaknya, baru setelah anaknya ditemukan ia akan memberi hajaran kepada Lotian Tung Cun Gitosu si kakek buntung. Ia sudah merasa heran melihat tidak adanya penjagaan kuat di dalam pulau itu lebih-lebih herannya ketika ia melihat banyak wanita cantik berada di dalam rumah terbesar yang berada di tengah-tengah kelompok rumah-rumah itu. Tentu di sini tempat tinggal Cun Gitosu, pikirnya. Akan tetapi siapakah wanita-wanita muda cantik genit yang pakaiannya mewah itu? Apakah kakek buntung seorang gila perempuan dan mempunyai banyak selir? Panas muka Sin Hang S. Aking jemur dan marahnya. Dengan kepandainya yang tinggi tak seorang pun di antara anak buah yang tinggal di rumah-rumah kecil itu mengetahui kedatangannya. Bagaikan bayangan setan Sin Hang berhasil memasuki rumah besar. Tidak terlihat laki-laki di situ, hanya sedikitnya ada tujuh orang wanita cantik dilayani oleh banyak sekali pelayan, lebih sepuluh orang. Ia tidak berani bertindak sembrono. Kalau sampai ia terlihat dan wanita-wanita itu menjerit, tentu akan gagal waah hanya merampas kembali anaknya. Dengan sabar Sin Hang Mi nanti sampai melihat seorang di antara wanita-wanita cantik itu pergi ke taman belakang diikuti dua orang pelayannya, wanita ini cantik sekali, usianya paling banyak tiga puluhan tahun, pakaiannya mewah dan bicaranya halus. Ragu-ragu hati Sin Hang untuk menyerang seorang wanita, apalagi seng wanita yang demikian cantik dan halus gerak-geriknya. Akan tetapi demi untuk menolong anaknya, ia menekan perasaannya dan secepat kilat ia muncul. Sebelum tiga orang wanita itu sempat menjerit dua orang pelayan sudah tertotok pingsan dan wanita cantik itu berdiri di totok urat gagunta. Jangan takut, aku hanya ingin bertanya. Kalau kau bicara terus terang, kau akan ku bebaskan, bisik Sin Hang. Wanita itu membelalakan matanya yang lebar dan mengangguk. Sin Hang membuka totokannya dan menarik wanita itu ke tempat gelap. Memang taman itu sudah mulai gelap dengan bayangan-bayangan pohon. Katakan, siapa tinggal di rumah besar ini yang tinggal di S ini suami kami, Liu Tai Hiap yang berjuluk Dian Tebu Tek Tai Hiap. Wanita itu balas beibisik dengan sikap menakut-nakuti Sin Hang dan dia sendiri agaknya tidak takut sama sekali. Malah kini memandang ke wajah Sin Hang yang gagah itu dengan senyum-senyum genit. Berdebar jantung Sin Hang. Liu Kongji di sini wanita itu mengangguk dengan sinar mati senang. Sin Hang menjadi bingung, girang dan cemas. Dengas adanya Kongji, berarti makin sukarlah untuk merampas kembali anaknya, tetapi juga memberi kesempatan kepadanya untuk mengadu nyawa dengan musuh besarnya itu. Siapa lagi kau tanyakan selir-selirnya wanita itu mengerling penuh gaya. Siapa peduli selir bentak Sin Hang, gemas melihat kegenitan wanita yang tadinya disangka halus dan sopan itu. Siapa lagi selain Kongji melihat kegalakan Sin Hang, wanita itu agak takut. Masih ada Liu Kong Chu, Chuwi Kong wanita itu memandang heran. Bagaimana kau bisa tahu diam? Kau menjawab, aku yang bertanya. Masih ada lagi kah? Kakek buntung Chun Gitosu itu di mana dia juga ada. Nah, kau tahu di sini banyak terdapat orang pandai. Lebih baik kau bebaskan aku dan lekas menyingkir, diam. Kau lihat seorang anak perempuan yang dibawa oleh Chun Gitosu tanda tanya Oh kau datang untuk mencari Leng Gigi, anak Lengnya, Lengji, anakku, di mana sekarang Sakyok tegangnya Sin Hang sampai lupa diri dan mencengkeram pundak wanita itu. Tiba-tiba wanita itu menjadi pucat dan tubuhnya menggigil. Ampun, ampun kan aku tai hiap, aku tidak tahu apa-apa tanda seru Sin Hang S adar bahwa wanita ini sekarang tahu siapa dia dan menjadi ketakutan. Tentu saja namanya diketahui oleh Seli R. Kong Ji. Aku takkan mengganggumu asal kau ceritakan di mana adanya Leng-Leng dan di mana adanya Chun Gitosu, katanya pelahan dan tenang. Tadi serlah ada dua orang datang mendarat, siang-siang Chun Gitosu yang telah membawa diri Leng Ji dibawa ke pantai timur untuk bersembunyi. Selalu apabila pulau kedatangan orang yang dicurigainya, ia segera menyembunyikan Leng Ji, ke pantai timur katamu. Betulkah untuk apa aku membohong Sin Hang menyaksikan ucapan wanita ini? Maka sekali menotok wanira itu roboh pingsan. Kemudian dengan mudah ia mengempit tubuh tiga orang wanita itu dan membawa melompat keluar dari tempat itu ia meninggalkan tiga orang wanita yang pingsan itu di tempat sepi. Ia PRL melakukan hal ini agar perbuatannya jangan diketahui orang sebelum ia berhasil merampas kembali anaknya. Setelah meninggalkan tiga orang wanita pingsan itu, Sin Hang cepet berlari ke timur, menuju ke pantai sebelah timur pulau itu. Akan tetapi di tengah jalan ia berhenti, berpikir-berpikir sebentar lalu berlari kembali ke tempat ia meninggalkan tiga orang wanita tadi. Disambang ia tubuh seorang pelayan dan ditotoknya hingga siuman kembali. Pelayan ini ketakutan, akan tetapi Sin Hang berkata perlahan. Kau akan ku bawa ke tempat persembunyian Chun Gitosu dan di sana nanti kau harus berteriak memanggil namanya, bilang bahwa Chun Gitosu dipanggil oleh Liu Kongji. Awas, kalau kau tidak menuruti aku akan memukul remuk kepalamu dari belakang dengan tubuh menggigil pelayan itu mengangguk. Sin Hang lalu mengempitnya dan membawanya lari ke pantai timur. Pulau itu tidak berapa besar maka sebentar saja Sin Hang sudah tiba di pantai timur yang ternyata merupakan daerah batu karang yang banyak terdapat gua-gua besarnya. Ia merasa puas telah membawa pelayan itu karena kalau tidak demikian, kiranya tidak mudah mencari tempat persembunyian kakek buntung itu. Sin Hang bersembunyi di balik batu karang dan pelayan itu mulite berteriak-teriak. Totiang, Liu Tai Hiap, menyeru Totiang datang segera. Ada musuh menyerbu, pelayan itu berteriak memanggil, tiba-tiba sebuah di antara gua-gua itu terdengar suaranya ring, mengapa kau pelayan wanita disuruhnya? Kemana para penjaga dan pelayan laki-laki pertanyaan ini memang sudah diduga dulu oleh Sin Hang, maka tadipun dia sudah menyiapkan jawaban. Pelayan itu menjawab cepat. Semua penjaga dan pelayan sudah bertempur. Bantuan Totiang amat diharapkan. Lekaslah, musuh kuat sekali akhirnya tosu kaki buntung itu muncul juga dan berdebar hati Sin Hang melihat leng-leng berada dalam pondongan tangan kiri kakek itu. Sekali melompat kakek itu sudah berada, di depan pelayan tadi. Aku tidak mendengar suara apa-apa, siapa yang bertempur pada S.A.T. itu Sin Hang muncul necepet. Cunggi Totiang, serahkan kembali puteriku. Kalau kau hendak mengadu kepandaian, kulayani seker laki-laki, jangan mengganggu bocah yang tidak tahu apa-apa. Langkah kagetnya hati tosu buntung itu melihat tiba-tiba Sin Hang berdiri di depannya. Sekali tongkatnya bergerak, tubuh pelayan wanita itu terlempar jauh ke dalam jurang, meninggalkan pekik mengerikan. Kalau pinsel berniat mengganggu bocah ini, kau kira dia masih hidup? Jawabnya. Sementara itu, ketika leng-leng melihat Sin Hang, segera mengenalnya dan berteriak nyaring, ayah akan tetapi anak itu tidak menangis, agaknya merasa senang dalam pondongan kakek itu. Metu Sin Hang yang tajam dapat melihat hal itu dan ia merasa lega. Tak dapat disangsi pula, leng-leng kelihatan sehat montok dan kelihatan tidak takut kepada kakek itu. Ini hanya menandakan bahwa leng-lang mendapat perawatan baik, dan kakek itu sayang kepadanya, agaknya hendak dijadikan muridnya. Cunggi tosu, kau telah menculik anakku. Apakah kau tidak malu dengan perbuatan rendah itu? Anak kecil jangan dibawa-bawa, kita sama-sama tua kalau hendak bertempur mengadu nyawa, sampai seribu jurusku layani. Lepas ngeleng-leng tidak, lebih baik kau pergilah dari sini, Wan Sin Hang. Bocap ini akan menjadi muridku, kelak kalau sudah jadi tentu akan pulang sendiri, muka Sin Hang nulai merah, tanda kemarahan hatinya. Cunggi tosu, apa benar-benar kau menghendaki aku menggunakan kekerasan tosu kaki buntung itu tertawa terkemteh kekeh heheheheh, orang lain takut kepadamu, akan tetapi pintu tidak. Ada berapa sih kepandaianmu maka berani bersikap Som Hong selama ini? Mengangkat diri sebagai bencu, menjagoi dunia Kang O? Hi em em, ketahuilah, Wan Sin Hang. Justeru untuk memberi rasa kepadamu agar kau jangan sombong, maka aku mengambil leng-leng sebagai murid, pendeta berhati kotor. Siapa tidak tahu bahwa kau pembantu musuh negara dan pembantu penjahat iblis Liu Kongji? Kau menghendaki kekerasan, baiklah. Lihat seranganku, Wan Sin Hang sudah mulai melangkah maju dan menggerakkan tangan memukul pundak kanan kakek yang tangan kanannya membawa tongkat itu. Li hai sekali kakek ini, biarpun kakinya hanya sebelah, menghadapi pukulan Sin Hang yang luar biasa lihainya itu ia melompat ke atas dan tertawa mengejek, tongkatnya menyambar dalam serangan yang tak kurang dasyatnya. Perlu diketahui bahwa ilmu kepandayan kakek buntung ini memang tinggi sekali. Ia memiliki permainan tongkat yang tiada cara sehingga mendapat julukan Lo Tian Tung, tongkat pengacau langit. Apalagi setelah berhasil mendapatkan kitab dari Ome Isan yaitu Soan Hang Kiam Si, ilmunya bertambah dan ia merupakan orang lihai yang setingkat dengan Liu Kongji. Akan tetapi, menghadapi Wan Sin Hang kiranya ia takkan dapat banyak berlaga atau paling-paling ia hanya bisa mengimbangi kelihain pendekar itu, kalau saja ia tidak mempunyai cimat berupa leng-leng dalam pondongannya. Dengan adanya bocah ini di gendongannya, memang Sin Hang tak dapat berbuat banyak. Ini pula sebabnya maka ia tidak mencabut Pak Kek Sin Kiam, nilainkan dua tangan kosong untuk menghadapi kakek buntung itu. Jika ia menggunakan pedang, tentu ada bahayanya ia melukai puterinya sendiri. Betapapun juga, dengan kepandayan yang ia terima dari Pak Kek Sian Su kedua lengan tangannya cukup hebat untuk mendesak lawannya apalagi Sin Hang sekarang telah menjadi seorang ahli yang keng dan imkeng. Ia tidak jerih menghadapi tongkat Cuge Ito Su, bahkan dapat membalas dengan angin pakulan yang selalu menyambar ke arah kaki lawan yang tinggal sebelah. Memang Sin Hang seorang cerdik. Setelah pelawannya memondong leng-leng, maka satu-satunya bagian yang lemah dan mudah diserang adalah kakinya yang tinggal satu itu. Sekali saja ia berhasil memukul kaki itu dan membuat iawannya terguling tidak begitu sukar kiranya untuk merampas anaknya. Diserang terus-menerus bagian kakinya, Cuge Ito Su menjadi marah sekali, biarpun kakinya tinggal sebelah, namun ia dapat melompat tinggi dan jauh. Ia melompat ke belakang berdiri dengan satu kaki dan tongkatnya diputar bagaikan kitiran cepatnya. Sayang bahwa tangannya memondong leng-leng, kalau tidak tentu ia dapat menambah susulan dengan tangan kirinya. Ternyata bahwa adanya jimat berupa bocah itu dalam gendongannya, tidak hanya mendatangkan keuntungan baginya karena Sin Hang tidak berani menggunakan pedang, akan tetapi juga mendatangkan kerugian yaitu pergerakannya jadi terhalang. Pertempuran dilanjutkan dengan hebat. Kalau dua orang pandai bertempur, hanya angin pukulan mereka saja yang menyambar-nyambar dan biarpun jarak di antara merasa kadang-kadang jauh, masih mereka es aling pukul untuk menyerang lawan dengan angin pukulan yang tak kalah dasyatnya daripada tusukan pedang atau hantaman golok. Melihat kelihayan lawannya, Lotian Tung Cung Gito semulai khawatir. Jangan-jangan masih ada kawan-kawannya, pikirnya. Maka ia lalu bersuit untuk memberitahu kepada Liu Kong Ji dan yang lain-lainnya. Kalau mereka datang dan membawa dulu leng-leng-ge, tentu ia akan mencoba lagi menghadapi Sin Hang dengan mati-matian, dapat menggunakan seluruh perhatian dan kepandainya. Kakek ini masih belum mau tunduk dan tidak merasa kalah. Seperti telah diceritakan di bagian depan, mendengar suitan ini Liu Kong Ji dan Cui KPNG segera lari meninggalkan Wan Ho Sian Jin yang pingsan dan membawa pergi, Wan San yang tertawan. Liu Kong Ji lebih dulu melempar Wan San pada seorang penjaga, menyuruh penjaga memasukkan orang muda itu dalam kamar tawanan bersama Cho Ali Goat yang sudah tertawan lebih dulu dan supaya dijaga kuat-kuat. Kemudian bersama Cui Kong ia lari ke timur untuk membantu Cung Gito Su. Ketika Kong Ji melihat siapa yang biar tempur melawan Cung Gito Su, ia terkejut sekali. Tak disangka-sangka bahwa Sin Hang yang penyerang kakek itu. Aha, kiranya kau mengantar nyawamu kes ini? Hahaha Kong Ji menutupi kekagetannya dan tertawa bergelak sambil mencabut pedangnya. Cui Kong, kau bawa pulang dulu leeng geleng kata Cung Gito Su kepada muridnya, Cui Kong menerima leng-leng yang tetap tidak menangis biarpun sejak tadi melihat ayahnya bertempur melawan suhunya. Bocah masih terlalu kecil untuk mengetahui urusan itu. Gurunya, juga Paman Liok baik sekali terhadap dia, tentu saja dia tidak bisa membenci mereka. Akan tetapi sekarang mereka ini bertempur dengan ayahnya. Hal yang lalu ruat dan sulit dimengerti oleh anak sekecil dia. Melihat datangnya Liok Kong Ji dan Cui Kong, kemarahan Sin Hang memuncak. Juga ia gelisah sekali. Harapan untuk dapat minolong puterinya makin menipis. Tentu saja ia tidak takut menghadapi Kong Ji dan Cung Gito Su, akan tetapi sekarang anaknya berada di tangan Cui Kong dan Kong Ji yang jahat. Ia cukup mengenai siasat Kong Ji yang tentu takkan ragu-ragu untuk mempergunakan anaknya sebagai perisai apabila kalah. Memikirkan hal ini ia menjadi bingung. Kalau tidak ada urusan leng-leng-ge, tentu tanpa ragu-ragu tentu ia akan menyerang dua orang ini dan akan mengajak Kong Ji musuh besar itu bertempur mati-matian menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Akan tetapi pada saat itu, semua urusan pribadinya ia lupakan dan yang ia pentingkan lebih dulu adalah keselamatan leng-leng. Oleh karena itulah Sin Hang pendekar sakti itu menjadi bingung dan ragu-ragu. Tadipun ia menyerang Cung Gito Su hanya dengan maksud merampas leng-leng. Pada saat itu terdengar pekik burung dari arah darat. Orang-orang yang lain tidak tahu bahwa itulah tanda rahasia dari Wong Hatian Jin, hanya Sin Hang yang tahu bahwa kalau kakek itu memanggilnya. Tentu ada urusan penting. Lebih baik ia pergi dulu dan kelak datang lagi. Dia toh sudah tahu di mana letak pek Hong Tu dan tahu pula bahwa leng-leng puterinya berada dalam keadaan selamat. Ini saja sudah melegakan hatinya dan sudah berarti bahwa kedatangannya kali ini tidak sia-sia. Kong Ji, biar lain kali kita bertemu katanya dan tanpa menanti jawaban, tubuhnya berkelebat lenyap di antara batu-batu karang dan pohon-pohon. Kejar Cui Kong berseru. Akan tetapi Kong Ji mengangkat tangannya mencegah. Ha bah ha, selama hidupku baru aku ini melihat Tuan Sin Hang melarikan diri terbirit-birit seperti anjing dirukul katanya keras-keras dengan sengaja mengerahkan lewekang supaya didengar oleh Sin Hang. Untuk apa mendesak anjing yang sudah lan? Birlah, kelak kalau dia berani datang lagi, baru aku sediakan pedang untuk memenggal leharnya memang di samping kelihayan dan kelicikannya, Kong Ji berwatak sombong. Tadi sudah disaksikannya bahwa biarpun menggendong leng lenge, Cun Gi Tosu sanggup menghadapi Sin Hang. Dengan adanya Cun Gi Tosu yang liai, juga Cun Gi Kong yang sudah maju dan ditambah dia sendiri yang sekarang sudah mulai melatih ilmu-ilmu kesaktian dari kitab-kitab Omei Esan, siapa yang ia takuti lagi? Pekik burung tadi memang tanda rarsia dari Won Ho Sian Jin ditujukan kepada Sin Hang. Ketika ditinggalkan oleh Kong Ji dan Cui Kong, kakek ini sudah seluman. Ia hanya sebentar saja pingsan terkena sambaran angin pukulan pingsan Kang yang hebat dari Kong Ji. Orang lain tentu akan remuk-remuk isi dadanya, dan demikian pula disangka liok Kong Ji maka tanpa curiga lagi Kong Ji meninggalkan tubuh kakek itu. Namun Wong Ho Sian Jin bukanlah orang biasa. Tubuhnya sudah memiliki kekebalan, dan pukulan ini biarpun mengguncang isi perut dan dada membuatnya pingsan sebentar, namun tidak mendatangkan luka maut. Kalau saja Kong Ji tidak begitu sombong dan mau memeriksa, tentu akan membunuh Wong Ho Sian Jin lebih dulu sebelum meninggalkannya. Melihat Kong Ji dan Cui Kong pergi membawa Wansan, Wong Ho Sian Jin merayap bangun dan di dalam gelap ia menyelingap mengikuti dari belakang. Ia mendengar betapa Wansan diserahkan kepada seorang penjaga. Biarpun tadi sudah terpukul, Wong Ho Sian Jin masih memiliki keberanian besar. Ia mengikuti sampai Kong Ji dan Cui Kong yang tergesa-gesa itu pergi lari ke timur kemudian ia muncul dan sekali ketok saja pada kepala penjaga itu, ia telah dapat membuat orang roboh. Cepat ia membebaskan totokan Wansan bersama orang muda ini ia maju terus mencari tempat ditahannya Cho Ali Goat. Hal ini tidak sukar dilakukan. Berbeda dengan Ui Tiok Lim, pulau ini tidak sukar dimasuki rumah tumah di situ tidak berapa banyak. Sebentar saja dua orang gagah ini dapat menemukan tempat tahanan di mana Li Goat ditawan, yaitu sebuah rumah kecil dan enam orang penjaga menjaga rumah itu dengan tombak di tangan. Akan tetapi apa artinya enam orang penjaga yang hanya kuat tubuhnya dan memiliki ilmu silat biasa saja bagi Wansan dan Wong Ho Tian Jin. Sekali serbu enam orang itu sudah roboh malang melintang dan Wansan mendobrak pintu, menyerbu ke dalam. Li Goat berada di dalam kamar, tangan kakinya terikat kuat-kuat sehingga ia tidak berdaya lagi. Wansan cepat menolong istrinya, kemudian bersama istrinya ia lari mengikuti Wong Ho Tian Jin ke pantai barat di mana tadi kakek itu meninggalkan perahu. Tahu bahwa keadaan pulau itu kuat sekali dengan adanya orang-orang seperti Liu Kong Ji, Liu Chuikong, dan Lotian Tung Chun Gitosu, maka Wong Ho Tian Jin lalu mengeluarkan pekek burung untuk memanggil Sin Hong. Ia sudah merasa khawatir akan keselamatan Sin Hong yang begitu lama meninggalkannya belum juga kembali. Akan tetapi dengan gerang mereka melihat berkelebatnya bayangan dan Sin Hong telah berdiri di depan mereka. Cepat, kita pergi dulu dari sini, bisik Sin Hong sambil mengajak mereka melompat dalam perahu. Sin Hong merasa gerang sekali melihat Tuan San dan Li Goat di situ. Bagaimana kalian bisa berada di pekek Hong tu tanya Sin Hong setelah perahu bergerak cepat meninggalkan pulau itu. Sebelum ada yang menjawab, Li Goat menjatuhkan diri berlutut di depan kaki gunya dan menangis terseduh-seduh, tak dapat bicara apa-apa. Sin Hong kaget sekali dan mengelus-elus kepala muridnya. Li Goat, tenangkan hatimu. Apakah yang telah terjadi? Dengan air mata bercucuran Wan San yang juga berlutut di sebelah istrinya lalu bercerita bagaimana dia dan istrinya mainnya R.B.U.P. Hong tu dan tentu mengalami bencana kalau tidak ditolong oleh Wan Ho Sian Jin. Kemudian dengan suara terputus-putus ia menceritakan betapa cuwi kong telah menyerang Kim Buntu dan mebewaskan banyak orang, diantaranya ayah Bunda Li Goat dan melukai Li Hwa. Kalau ada geledek menyambarnya, belum tentu Sin Hong begitu terkejut seperti ketika mendengar penuturan ini. Ia mengepal-ngepal tinjunya, wajahnya pucat dan matanya memancarkan sinar yang menakutkan, giginya mengeluarkan bunyi karena saling beradu. Kong Ji, sampai sekarang kau masih menyebar kejahatan, ku tanya dengan suara mindesis. Cui kong si keparat itu adalah bentukanmu. Aku hersumpah takkan berhenti sebelum dapat membasmi kalian, Wang Ho Sian Jin menarik napas panjang. Bagi manusia yang rendah budinya melakukan kejahatan merupakan kesenangan. Berbuat keji terhadap sesama Manwai Sia anggap perbuatan gagah perkasa, membuat matanya buta dan mengira bahwa dengan meraja lelah itu ia menjadi seorang yang tidak terlawan. Kong Ji seorang manusia iblis yang bertindak hanya menurutkan nafsu iblia tanpa mengingat akan peri kemanusian. Memang iblis-iblis berwajah manusia macam dia dan Cui Kong harus dibasmi dari muka bumi. Sukarnya, mereka-mereka memiliki kepandayan tinggi, apalagi di sana masih ada Lotian Tung Cung Gitosu yang lihai sekali. Kembali kakek itu menghela nafas. Sin Hang menjadi panas mendengar itu. Lon Hiong, sungguhpun mereka itu lihai, sekali-kali aku tidak takut menghadapi mereka. Sayangnya Leng Ji berada di tangan mereka dan inilah yang menghalangi sepak terjangku. Kalau aku memaksa dan menyerbu, aku takut kalau-kalau mereka menggunakan Leng Ji untuk melawanku dan sebelum aku turun tangan mereka dapat mengganggu anakku. Orang macam Kong Ji takkan segan-segan melakukan perbuatan keji itu untuk mencapai maksud hatinya. Tiba-tiba Sin Hang menghentikan kata-katanya karena kebetulan sekali sinar bulan yang sudah mulai keluar itu menerangi muka Wong Ho Sian Ji N. Lon Hiong, kau terluka dalam datuk bajak itu tersenyum. Pukulan Kong Ji betul hebat, sekali pukul saja hawa pukulannya telah mematahkan dayungku dan melukai dadaku, Sin Hang adalah seorang ahli pengobatan. Cepat ia mengeluarkan sebuah pil putih dan memberikan obat itu kepada Wong Ho Sian Jin. Ia memeriksa nadi tangan kakek itu, lalu berkata, untung kau cukup kuat sehingga tidak menderita luka hebat. Betul saja, setelah menelan pil itu, rasa sakit pada dadanya lenyap. Habis sekarang bagaimana baiknya, suhu akhirnya Ligoat dapat mengeluarkan kata-kata dengan suara sayu. Apakah kematian ayah ibu ku takkan dapat terbalas sabar, Ligoat? Aku sudah bersumpah takkan berhenti sebelum dapat membasmi Ligo Kong Ji dan kaki tangannya. Akan tetapi kita harus berhati-hati dan menggunakan siaset karena adikmu Leng Ji Leng berada di tangan mereka. Akanku cari kawan-kawan sehingga keadaan kita cukup kuat. Selagi kawan-kawan menya RBU, diam-diam aku akan berusaha merampas Leng Ji lebih dulu dari tangan mereka. Demikianlah, dengan hati kecewa tak dapat menolong putrinya, akan tetapi juga girang dapat menolong Ligoat dan Wansan. Sin Hang mengajak mereka kembali ke daratan Tiongkok untuk mempersiapkan penyerbuan besar-besaran OO, MCH. OO setelah mengalami serbuan Sin Hang, sedikit banyak timbul kekhawatiran dalam hati Kong Ji, sungguh pun Lotian Tung Con Gitosu dengan sombong menyatakan bahwa sanggup mengusin sinyur Sin Hang kalau berani muncul lagi. Kalau saja Lang Leng tidak menghalangi pergerakanku, pada waktu itu juga orang Si Wan itu tentu sudah kuhancurkan kepalanya, ia menyombong. Pada lahirnya Lio Kong Ji tertawa memuji kelihayan si kakek Buntung, akan tetapi dalam hatinya ia tersenyum dan tidak percaya. Ia tahu bahwa kepandayan Sin Hang amat tinggi dan kiranya dia dan kakek Buntung itu baru dapat mengimbangi saja, untuk menang masih merupakan pertanyaan yang harus dibuktikan kebenarannya. Apalagi kalau ia teringat Tiongkok, bulu tengkak Lio Kong Ji yang terkenal pemberani itu bisa berdiri meremang. Lima orang pembantu-pembantunya yang amat diandalkan ketika ia tinagai di UITIOKLIN telah ditewaskan semua oleh Tiongkok. Maka setelah Sin Hang pergi, Lio Kong Ji segera keluar dari pulau dan mendarat, mencari kawan-kawan untuk dijadikan pembantu-bantunya. Kong Ji pernah menjelajah-menjelajah daerah selatan, maka orang-orang dari kalangan Lio Klin hampir semua mengenalnya. Dengan mudah ia dapat mencari orang-orang yang berilmu tinggi untuk jadi pembantunya. Siapakah yang tidak SUK hidup mewah di pulau Pekhwawatu? Akan tetapi Kong Ji tidak sembarangan memilih orang, setelah mencari-cari, akhirnya pilihan jatuh pada tujuh orang saudara seperguruan yang terkenal di daerah selatan. Mereka disebut Lam Tiam Chitong, tujuh raja dunia selatan. Sebutan raja sudah lajin diberikan kepada kepala perampok dan memang mereka ini adalah kepala-kepala perampok yang amat terkenal di daerah Kuang Tung dan Kuang Esi. Mereka selalu melakukan operasi bersama dan yang amat hebat adalah ilmu bertempur mereka yang disebut Chipseng Tung, barisan tujuh bintang. Kalau hanya maju serang demi seorang, kepandaian mereka biarpun tinggi tidak akan mengegerkan daerah selatan. Akan tetapi ketika dicoba, Liu Kong Ji sendiri tak dapat membobolkan barisan Chipseng Tung dari tujuh orang raja hutan ini. Dengan adanya Lam Tiam Chitong di pulau Pekhwawatu, kedudukan Liu Kong Ji semakin kuat, akan tetapi daerah pantai timur menjadi makin rusak dan kacau. Dasar kepala perampok, tujuh orang ini selalu mengadakan pengacauan, pembunuhan dan penculikan. Sementara itu, Chui Kong sudah berterus terang di depan ayah angkatnya tentang hubungannya dengan Cheng Cheng. Ayah, di antara semua darah yang pernah ku jumpai, tidak ada yang sehebat Li Cheng, Putri Pak Tau Piau Wong Li Kong. Ia menuturkan pertemuannya dengan Chong dan betapa ia sudah mengajukan lamaran. Kemudian ia mengemukakan syarat dihajukan oleh Li Kong. Calon ayah mertuaku itu mengajukan syarat supaya aku dapat mengembalikan Pak Xiao Jutbun yang dulu diambil dari tangan Cheng Cheng oleh Chui Lin dan Chui Kim. Oleh karena itu, aku mohon ayah suka berikan kitab itu untuk ku kembalikan kepada mereka sehingga aku dengan mudah dapat menikah dengan Cheng Cheng Cheng. Diambiang Kong Ji terkejut mendengar nama Pak Tau Piau Wong Li Kong disebut sebagai calon pesannya. Ia mengerutkan alis dan merabah-rabah jenggotnya ketika menjawab. Anak bodoh. Di antara jutaan anak darah di dunia ini, mengapa ju seru kau memilih anak Raja Burung Tiaw itu ayah, anak rasa hal itu malah lebih baik lagi, kata Chui Kong membujuk karena memang takut sekali kepada Kong Ji dan tak pernah membantah. Kalau Cheng Cheng menjadi istriku, berarti ia menjadi sekutu yang kuat bagi kita. Selain kepandainya sendiri lumayan, juga di sana masih ada ayah bundanya, andai kata kita diserang orang dan Cheng Cheng sampai tertimpa bencana, bukankah itu berarti kita menarik Pek Tau Piau Wong sebagai kawan untuk menghadapi musuh? Ayah, Cheng Cheng akan merupakan sumber bantuan yang kuat untuk kita semua sepasang metu Kong Ji berkilat-kilat dan bergerak ke kanan-kiri cepat sekali, tanda bahwa dibalik sepasang metu itu, otaknya sedang berpikir-pikir, kemudian ia berkata, Bagus sekali. Kiranya kau tidak sebodoha ya buku sangka. Kau boleh bawa kita Peksian Jutbun ke tempat Pek Tau Waktiau Wong Likong untuk menyambut istrimu, akan tetapi tetapkah sembunyikan keadaan dirimu sebenarnya? Kalau kau sudah kawin, bawa istrimu dan kita Peksian Jutbun itu ke sini di luar tau mertuamu. Dengan demikian, selain istrimu bisa membantu memperkuat kedudukan kita, mertuamu tidak tahu ke mana anaknya pergi. Andai kata diaklak mengetahui juga, ia bisa biar buat apa? Malah kita bisa menariknya sekalian memperkuat kedudukan pulau Pek Kho Tu, Cui Kong Girang bukan main. Setelah menerima kitab itu dari Kong Ji, ia cepat melakukan perjalanan ke Telagapoyang di mana Pek Tau Waktiau Wong Likong seanak istri tinggal untuk sementara waktu. Memang seperti isu dijanjikan, Likong dan anak istrinya perpanjang tinggalnya di Telagapoyang untuk menanti Cui Kong selama satu bulan. Tentu saja bagi Likong, syarat mengambil kembali kitab Peksian Jutbun hanya untuk alasan S aja agar puterinya jangan menikah dengan pemuda tampan yang ia tidak suka itu. Ia tidak percaya bahwa dalam waktu sebulan pemuda itu akan sanggup mengambil kembali kitab Peksian Jutbun. Kitab itu sudah jarup ke dalam tangan Likong Ji yang lihai, mana bocah ini dapat merampas nefah kembali? Akan tetapi alangkah ranya ketika 25 bayi kemudian Cui Kong muncul di situ dengan wajah tampan berseri-seri. Apakah berhasil tanya Likong dengan es suara ingin tahu dan tidak percaya, sedangkan Ceng-Ceng dan ibunya Inamandang penuh harapan? Berkat Ju Arestu dari Gahu, ayah mertua, anak berhasil merampas kembali kitab Peksian Jutbun, kata Cui Kong dengan suara merendah dan mengeluarkan kitab itu dari bajunya. Itu kitabnya, L tak terasa pula Ceng-Ceng berseru girang mengenal kitab yang pernah dipelajarinya itu. Likong diam-diam terkejut karena juga mengenai kitab itu. Tak salah lagi, itulah kitab pelajaran ilmu silap Peksian Jutbun dari Om Ilisan. Hem, bagus sekali. Bagaimana kau bisa mendapatkannya tanyanya sambil memandang tajam? Untuk pertanyaan ini, Sianas Yang Cui Kong sudah mempersiapkan jawabannya maklum bahwa orang seperti Pek Tau Tiawong ini tidak mudah dibohongi begitu saja. Tentu Likong sudah tahu akan kelihayan Lio Kong Ji, maka kalau ia dapat merampasnya dari Lio Kong Ji, tentu-tentu akan kentara kebohongannya. Sesungguhnya tidak mudah anak mendapatkan kitab ini. Anak menyelidiki dulu dan mendengar bahwa Lio Kong Ji yang mencuri kitab ini memiliki kepandayan amat tinggi, juga di sana masih ada Loutian Cucun Gitosu yang lihai ilmu silapnya. Dan orang itu sama sekali bukan lawan anak yang masih bodoh. Mereka tinggal di sebuah pulau di selatan dan hanya dengan jalan mencuri anak akhirnya berhasil mendapatkan kitab ini. Anak menyamar sebagai pedagang ikan, BKRJA sama dengan seorang nelayan. Akhirnya anak berhasil menjual ikan ke pulau itu dan anak pada malam hari memasuki pulau, menangkap seorang penjaga dan memaksa mengaku disimpannya kitab-kitab pusaka. Demikianlah, memang sudah masib anak yang sedang baik dan sudah jodoh anak dengan cengmoy, akhirnya dengan susah payah anak dapat mengambilnya. Hampir anak tewas ketika dikejar oleh Liu Kong Ji dan Cun Gitosu, mendengar penuturan ini, Liu Kong timbul kepercayaannya. Memang ia pun sudah mendengar bahwa Liu Kong Ji sudah pindah dari Uitiok Lim ke sebuah pulau di selatan. Karena sudah berjanji dan memang ia mulai suka melihat kecerdikan Cui Kong yang berhasil mendapatkan kembali kitab itu, Liu Kong menetapkan perjodohan puterinya dengan Cui Kong dan dirayakan pada waktu itu juga secara sederhana. Ini pun atas pemintaan Cui Kong sendiri yang menyatakan bahwa tentu Liu Kak Kong Ji dan Cun Gitosu mengejarnya. Kalau pernikahan itu diadakan secara besar-besaran dan dua orang itu datang, tentu akan jadi keributan hebat. Maka hanya penduduk di sekitar Telaga Boyang yang menjadi tamu untuk menyaksikan perayaan pernikahan itu. Dapat dibayangkan betapa bahagianya hati Cui Kong mendapatkan darah pujaannya. Juga Cheng Cheng merasa bahagia karena ia mengira mendapatkan seorang suami yang selain tampan, juga berkepandaian tinggi dan dapat memegang janji. Takidak seperti Tiang Bu yang baru kerupa, pikirnya puas. Malam harinya diambian Cui Kong menyatakan kekhawatirannya kepada istrinya. Liu Kong Ji itu lihai bukan main, ia ngarang cerita, ketika ia mengejarku, dalam sepuluh jurus saja aku sudah hampir celaka. Apalagi Cun Gitosu, kabarnya lebih lihai dari Liu Kong Ji. Kiranya Gahu dan Gakbo, ayah dan ibu mertua, sendiri belum dapat menangkan mereka. Aku khawatir mereka itu segera dapat menyusul ke sini. Lebih baik kita malam ini pergi saja secara diam-diam, selain menyembunyikan diri sekalian berbulan madu. Bukankah akan senang sekali kita pergi berdua saja dirayu oleh bujukan-bujukan halus ini hati Cheng Cheng tertarik. Akan tetapi dia adalah putri seorang pendekar besar, keberaniannya luar biasa. Mendengar suaminya hendak melarikan diri, ia merasa tak puas. Mengapa kita begitu takut-takut? Apakah tidak lebih baik bertanya dulu kepada ayah bagaimana baiknya? Mustahil kita berempat tak dapat menghadapi mereka, SSST, jangan. Tentu saja Gahu dan Gakbo tidak setuju dan mereka tentu tidak gentar menghadapi Liu Kong Ji dan Cun Gitosu. Akan tetapi aku yang sudah menyaksikan kelihayan mereka, Ie Bih tahu. Pula, Liu Kong Ji Mim punya banyak sekali kawan-kawan yang lihai dan kalau mereka datang dengan membawa kawan-kawannya, bukankah kebabagiaan kita sebagai pengantin baru akan terganggu dan ada kemungkinan aku tewas. Apakah suka menjadi janda tidak? Tidak. Habis, bagaimana baiknya Ceng-Ceng bingung juga, terpengaruh oleh ucapan suaminya yang sedang menjalankan siasatnya. Kau percayalah kepadaku, istriku sayang. Aku suamimu masa hendak mencelakakan kau dan mirtu aku? Aku sudah mempunyai rencana baik sekali. Mereka itu kalau datang takkan mengganggu ayah ibumu, karena yang mencuri kitab adalah aku dan mereka hanya mencari aku seorang. Oleh karena itu, agar jangan sampai ayah ibumu tertimpa dakwa, lebih baik kita diam-diam pergi dan kitab itu kita bawa serta. Kelak kalau sudah aman keadaannya, kita kembali. Tentu ayah bundamu akan memaafkan buatanku yang hanya kita lakukan demi menjaga keselamatan dan menjauhi keributan. Sungguh menyedihkan kalau sepasang pengantin baru seperti kita yang seharusnya bersenang-senang, sudah harus menghadapi ancaman musuh-musuh berat. Dengan bujukan-bujukan halus dan alasan-alasan kuat, akhirnya Cheng Cheng tunduk menuruti kehendak suaminya, biarpun air matanya bercucuran ketika pada tengah malam ia pergi meninggalkan ayah bundanya untuk mengikuti suaminya. Pek Tau Tiawong Likong timbul kembali kecurigaannya ketika pada keesokan harinya ia mendapatkan puterinya minggat bersama suaminya, membawa serta kitab Pak Sian Jutbun. Hem, memang aku selalu masih menaruh hati curiga kepada Cui Kong itu, ormelnya. Jangan berpikir yang bukan-bukan. Dia sudah menjadi mantu kita dan Cheng Cheng juga mencintainya. Kalau mereka pergi tanpa pamit, tentu ada alasan mereka yang kuat. Aku dapat menyelami perasaan mantu kita itu. Bukankah dia selalu kelihatan ketakutan karena sudah mencuri kitab dari tangan Likong Ji? Tentu kepergiannya ada hubungannya dengan hal itu. Mungkin sekali dia tak mau kebahagiaannya sebagai pengantin terganggu oleh kejaran Likong Ji dan kawan-kawannya, maka ia pergi bersama istrinya menyembunyikan diri. Mengapa kitab itu dibawa dan tidak minta izin dulu dari kita Likong tetap penasaran. Cheng Cheng cerdik dan tentu dia tahu bahwa kalau minta izin, kau takkan menyetujui kepergian mereka, maka mereka terpaksa pergi diam-diam. Adapun tentang kitab itu, bukankah itu kitab Cheng Cheng? Karena kau sudah memberikannya kepada Cheng cerdik, aku harus mengembalikannya kepada tiangbu titik ala, kau masih teringat terus kepada bocah itu. Istrinya mengomel, kemudian ibu yang selalu melindungi anaknya ini berkata, ku kira mantu kira sengaja membawa kitab agar Likong Ji tidak tahu bahwa ia mencuri kitab itu atas perintahmu. Betapapun juga Likong berkeras mengajak istrinya mencari jejak anak dan mantunya. Istrinya setuju karena mereka amat sayang kepada Cheng Cheng dan takut kalau anak tunggal mereka itu menghadapi bahaya OO, MCH, OO Cheng Cheng melakukan perjalanan penuh kebahagiaan dengan Cui Kong. Memang Cui Kong seorang yang pandai sekali merayu hati wanita sehingga Cheng Cheng merasa bahwa ia telah mendapatkan seorang suami yang betul-betul tepat dan menyenangkan hati. Selama dua bulan ia diha, Cui Kong mengajak istrinya berpesiar dan sepasang suami isteri ini kelihatan rukun dan saling mencinta. Hari-hari dilewati penuh madu oleh Cheng Cheng yang tidak tahu sama sekali bahwa ia sedang dituntun oleh ha suaminya ke Pulau Pekowocu. Ia hanya merasa heran ketika suaminya mengajaknya ke pantai selatan dan kemudian membawanya ke pantai yang sunyi. Di sana telah menanti dua orang dengan perahu yang siap hendak membawa suami istri ini ke Pulau Cui. Kira tenda pergi ke manakah? Dan siapa mereka itu yang sudah menyediakan perahu untuk kita tanyanya terheran-heran. Bergembiralah, Nio Chu. Kau akan kuajak menghadap ayah angkatku, ayah angkatmu. Jadi kau mempunyai ayah angkat? Siapa dia dan mengapa dulu tidak menguruskan pernikahanmu akan tetapi Cui Kong tidak menjawab karena mereka sudah tiba di dekat dua orang yang menanti dengan perahu. Kong Chu sudah pulang dengan istrinya. Selamat datang, selamat datang dua orang itu menyambut. Meti mereka memandang pada Ceng Ceng dengan Kari yang membuat Ceng Ceng mendengkol. Cui Kong tersenyum kepada dua orang itu lalu berkata, Kalian pergilah, kami hendak menggunakan perahu ini berdua. Dua orang itu tersenyum maklum dan pergi sambil tertawa-tawa. Ceng Ceng makin heran melihat sikap Cui Kong ini. Orang macam apakah ayah angkatnya? Mengapa sikap Cui Kong seperti seorang pangeran saja dan dua orang tadi lagaknya lebih pantas kalau menjadi anak buah, perampok? Kita ke manakah? Siapa itu ayah angkatmu tanyanya, hatinya tak enak. Cui Kong menggandeng tangan istrinya diajak melompat ke dalam perahu, lalu mendayung perahu itu ke tengah dan memasang layar. Setelah perahu melaju ke arah timur barulah ia berkata sambil tersenyum dan memegang kedua tangan istrinya, Niyo Chu belum lama aku mendapatkan ayah angkat ini, karenanya dulu belum ku ceritakan padamu. Baru ketika aku mencuri kitab itu aku bertemu dengan dia, bahkan hanya karena pertolongan ayah angkatku maka kita dapat menikah, Apa maksudmu hanya dengan perlolongannya maka kitab itu bisa terjatuh ke dalam tanganku, siapakah dia? Apakah dia tiagi sekali ilmu kepandainya sangat tinggi, kiranya tidak kalah oleh Gahu dan Gakbo? Kau tunggulah saja sebentar lagi kau tentu akan berhadapan dengan ayah angkatku, Diam-diam ceng-ceng menduga-duga tidak mau mendesak karena takut dianggap tidak sabaran oleh B suaminya. Ia hanya menduga bahwa ayah angkat suaminya ini tentu seorang kepala bajak seperti Wong Ho Sian Jin. Akan tetapi kalau lihainya tidak kalah ayah bundanya siapakah gerangan orang itu? Kiranya di antara para bajak, Wong Ho Sian Jin yang paling lihai dan orang ini pun tidak dapat menangkan ayahnya. Apakah ada bajak laut yang tidak terkenal di dunia Lioklin dan yang kepandainya sangat tinggi? Mungkin sekali karena ayahnya sendiri sering berkata bahwa dunia ini terdapat banyak sekali orang pandai. Lebih tebal lagi dugaannya bahwa ayah angkat itu tentu seorang kepala bajak ketika perahu itu mendarat di pulau. Belasan orang anak buah yang kelihatannya kasar-kasar tertawa-tawa menyambut kedatangan Kongcu mereka. Yang mengepalai pasukan penyambut ini adalah tujuh li orang setengah tua yang pakaiannya aneh sekali. Pakaian mereka itu menyolok sekali warnanya, barbeda-beda pula. Ada pula yang seluruhnya merah, ada yang putih, hitam, hijau, dan coklat. Tujuh orang dengau tujuh macam warna pakaian, benar-benar seperti badut-badut hendak main di panggung. Diam-diam ceng-ceng yang berwatak riang itu menahan geli hatinya agar jangan milih tak ketawanya. Dia sama sekali tidak tahu bahwa tujuh orang badut itu bukan orang-orang biasa, Melainkan jago-jago yang belum lama ini ditarik oleh Liu Kongji ke pulau Pek Ho Chu. Mereka itulah Lampian Edbitong, tujuh raja dunia selatan, yang amat terkenal dengan barisan Citsengtin, barisan bintang, mereka. Hahaha, Kiong Hi, selamat, Liu Kongju. Isterimu benar-benar cantik jelita dan langkahnya ringan seperti seekor burung, tentu memiliki ginkang yang luar biasa, terdengar si baju merah berkata sambil bergelak. Yang lain juga ikut tertawa dan mati mereka memandang kepada ceng-ceng penuh selidik seperti mata penaksir-penaksir yang kurang ajar. Bukan main mendongkol dan marahnya hati ceng-ceng mendengar kata-kata dan melihat sikap yang kurang ajar itu. Akan tetapi keheranan dan kekagetannya mendengar si baju merah menyebut Liu Kongju kepada suaminya, mengatasi kemarahannya dan ia menoleh memandang kepada suaminya dengan muka berubah. Akan tetapi sambil tersenyum lebar Cui Ko NG menggandeng tangannya dan memberi isyarat untuk menghadap dua orang yang mendatangi dengan langkah lebar. Mau tak mau ceng-ceng memandang ke arah mereka. Ia melihat seorang tosu buntung sebelah kaki dan seorang setengah tua bertubuh jangkung kurus dan berpakaian mewah, pada muka dan dandanannya menandakan bahwa dia seorang pesolek matuk keranjang. Dua orang sedang memandang kepadanya dengan penuh selidik pula. Niocu, itulah ayah angkatku dan yang seorang adalah buruku, kata Cui Kong perlahan. Lekas memberi hormat kepada mereka. Sedangkan dia sendiri sudah berkata sambil memberi hormat, ayah dan suhau, akan tetapi ceng-ceng berdiri seperti patung, mukanya pucat sekali, direnggutnya tangannya terlepas dari gandengan suaminya dan ia memandang kepada Liu Kongji sambil bertanya, suaranya gemetar, Siapa, siapa kau tanda tanya Cui Kong, mengapa isterimu begini tidak tahu aturan Kongji michela sambil mengerutkan kening. Cui Kong membujuk istrinya, Niocu, ayah adalah Liu Kongji yang dikenal sebagai Trante Butek Tai Hyak. Dan suhu adalah Lotian Tung Che U U Gitosu. Hayo Lekas beri hormat penjelasan ini memasuki telinga ceng-ceng seperti geledek menyambar. Ia menoleh kepada Cui Kong, matanya terbelalak lebar. Kau, kau tiba-tiba ceng-ceng menyerang dengan ganasnya. Cui Kong mengelak dan berkata, suaranya mengandung penyesalan besar, Niocu, jangan begitu, kau kan istriku akan tetapi ceng-ceng tidak peduli, melihat suaminya melompat jauh, ia membalik dan kini menyerang Liu Kongji yang berada paling dekat. Bahkan ia memukul sambil mencabut pedangnya, lain menyerang kalang kabut dengan nekat sekali. Niocu, jangan, ah, istriku kau sabarlah. Tanda seru Cui Kong membujuk, suaranya betul-betul bersedih. Untuk pertama kali dalam hidupnya Cui Kong jatuh cinta dan ia betul-betul merasa berduka melihat istrinya memusuhi dia dan ayahnya. Liu Kongji tentu saja merasa malu dan rendah kalau harus melawan wanita muda yang menjadi mantunya. Ia melompat mundur dan berkata kepada lem tiap citong, citong, kalian cobalah anak mantu ini. Dia perlu dibuka matanya, bahwa kita tak boleh dipandang rendah, Akan tetapi jangan ganggu dayal sambil tertawa-tawa tujuh orang yang berpakaian tujuh macam warna itu segera bergerak maju mengurung ceng-ceng dalam bentuk sena, bintang purnama. Ceng-ceng semenjak kecilnya memang seorang yang berjiwa gagah dan tidak mengenal takut, maka melihat tujuh orang anak telah mengetungnya, ia lalu memutar pedangnya dan menyetang dengan jurus-jurus yang paling berbahaya. Ia memang cerdas dan maklum bahwa menghadapi sebuah barisan, ia harus mencoba untuk membobolkan satu bagian agar dapat keluar dari kepungan. Oleh karena itu ia sengaja menyerang baju marah untuk membuat iawan ini terluka atau keluar dari barisan. Akan tetapi, ia tidak esangka bahwa tin itu memang luar biasa sekali. Begitu melihat ceng-ceng mendesak si baju merah, tin berubah dengan care yang tak disangka-sangka, dan kini menjadi bentuk bisa, bintang buntut. Si baju merah sudah hilang dan yang menghadapinya kini si baju hijau. Juga tujuh orang itu sudah melolos senjata mereka, yaitu sebatang cambuk panjang dengan warna yang berbeda dari pakaian mereka. Si baju marah memegang cambuk hijau, si baju hijau memegau cambuk hitam, dan begitu seterusnya. Benar-benar warna yang belang bentong itu membuat orang yang terkepung menjadi selau dan bingung. Berkelebatnya cambuk dan pakaian mendatangkan warna-warna yang bertentangan dan amat sukar bagi ceng-ceng untuk mengetahui lawan seorang demi seorang dan akhirnya terpaksa ia menghapi tujuh orang itu sekaligus. Tentu saja ia payah baginya. Menghadapi seorang-seorang saja kiranya baru berimbang, sekarang menghadapi tujuh orang sekaligus yang bergerak menurut pergerakan bintang, aneh dan kadang-kadang ajaib perubahan-perubahannya. Ceng-ceng betul-betul dipermainkan. Sejurus menghadapi baju merah jurus berikutnya sudah bertemu baju hitam. Menangkis cambuk hijau di lain saat cambuk kuning sudah menyambar. Pandang matanya sudah berkunang-kunang dan belum lewat 30 jurus tenaganya sudah habis. Akhirnya ceng-ceng menjadi makin pening ketika barisan itu tiba-tiba berpular putar, membuat warna aneka macam berputaran di depan matanya, sambil mengeluh yang merupakan isak dari hancurnya hati dan perasaannya, pedang ceng-ceng terlepas dan ia sendiri jatuh mendeprok tak bertenaga lagi, mendekam di dalam lingkaran dan menangis. Cukup. Cui-kong bereseru dan melompat menghampiri istrinya. Sambil tertawa-tawa lem Tian Chitong mengundurkan diri dengan bangga. Untuk kesetian kalinya Chit Sen Tin mereka mengalahkan lawan dengan amat mudah. Cui-kong memeluk lalu memondong tubuh istrinya yang sudah lemah tak bertenaga dibawanya lari memasuki pulau menuju pondoknya. Ceng-ceng masih terus menangis sedih. Setelah oleh suaminya diturunkan di atas pembaringan dalam pondok Cui-kong yang indah dan mewah, baru Ceng-ceng mengeluarkan suara, mengeluh dan menangis. Kau, kau orang jabat, kiranya kau anak manusia iblis Siliok itu, aku lebih baik aku mati saja. Cui-kong memeluk istrinya dan membujuk dengan kata-kata menghibur. Mio-cu, istriku sayang, jangan kau terbuai nafsu. Dengar dulu kata-kataku, kau salah sangka. Ceng-ceng membuka matanya, memandang benci dan air matanya bercucuran. Salah sangka apa lagi? Sudah lama mendengar ayah menyebut-nyebut adanya manusia iblis Liu Kongji dan kaki tangannya. Bahkan kitabku yang mencuri juga kaki tangannya Liu Kongji. Kemudian kau datang, kau membohong, kau bilang berhasil rampas kitab, Tidak tahunya, yatian yang maha kuasa, tak tahunya kau, malah anaknya kembali ceng-ceng menangis. Ceng-ceng istriku, dengarlah dulu. Tak ku sangka bahwa aku sekarang menjadi putra Liu Kongji, akan tetapi tadinya aku benar orang si kue. Aku hanya anak angkatnya apa kau kira aku dengan mudah dapat mencuri kitab itu dari tangannya kalau dia tidak mengambil anak padaku. Dia suka kepadaku dan mengaku anak, kau lihat dia seorang gagah perkasa dan seorang ayah amat baik. Ayah bilang Liu Kongji adalah penjahat yang paling keji di kolong langit ceng-ceng membantah. Memang banyak orang yang salah sangka. Gau juga belum melihat sendiri maka menyangka demikian. Orang baik selalu dikabarkan buruk, itu sudah jamat. Kau lihat sendiri, begitu bertemu dia mengaku anak padaku, dan memberikan kitab supaya aku dapat berjodoh dengan kau. Sekarang kau datang-datang menghina dan menyerangnya, namun ia tidak mau turun tangan sendiri, hanya menyuruh Lam Tian Chi Tong melayanimu, itu pun dengan pesan supaya kau tidak diganggunya. Bukankah semua itu menunjukkan bahwa ayah seorang yang berhati baik biarpun putri seorang pendekar sakti, namun ceng-ceng sebetulnya masih anak-anak, masih hijau. Mana bisa ia dapat menghadapi Cui Kong yang cerdik dan licin? Bujukan-bujukan suaminya ini mulai termakan olehnya dan membuat ia agak terhibur, berkurang kecewa dan sesalnya. Akan tetapi mengapa kau mengajak kukus ini? Ini tempat apa dan apakah ayah angkatmu itu menjadi bajak laut? Tanyanya dengan mati merah dan pipinya masih masah. Sambil tersenyum Cui Kong mengusap istrinya, membersihkan air metu dan mengelus-elus rambut yang kusut sama sekali tidak? Tidak, istriku. Ayah angkatku bukan penjahat, juga bukan bajak atau perampok. Kau tahu, banyak sekali orang jahat di dunia yang memusuhi ayahku. Oleb karena sudah bosan dengan segala macam pertempuran, lalu pindah ke pulau ini dan tidak mau memusinkan diri dengan urusan dunia lagi, dan menikmati kebahagiaan di tempat es unyi ini, memang sesungguhnya dalam pandangan Cui Kong, orang reperti Liu Kong Ji itu sama kali tidak jahat. Bagaimana Anda akan menganggap jahat kalau Kong Ji bersikap baik terhadapnya? Pula, sudah lajim di dunia ini bahwa tidak ada manusia yang dapat melihat keburukannya sendiri. Jangankan melihat keburukan diri sendiri, baru melihat dan mencari kesalahan sendiri saja sudah sama sukarnya dengan jalan menuju sorga. Kalau semua orang di dunia ini dapat melihat dan mengetahui kejahatan dan keburukan sendiri, kiranya dunia takkan sekacau ini. Melihat sikap suaminya yang sungguh-sungguh dan mendengar kata-kata manis dari Cui Kong yang memang pandai bicara, ceng-ceng terpengaruh dan terhibur. Memang masih ada ganjalan kecewa dalam hatinya bahwa ia harus tinggal di satu pulau dengan ayah mertua seperti Liu Kong Ji yang amat dibenci ayahnya, akan tetapi asal Cui Kong orang baik-baik, yang lain ia tidak peduli. Akan tetapi setelah beberapa bulan tinggal di situ, hati ceng-ceng menjadi makin hancur menyaksikan hal-hal yang berlawanan dengan perasaan hati dan nuraninya. Apalagi penculikan-penculikan terhadap gadis-gadis pantai, benar-benar membuat ia marah dan melindongkol sekali. Akan tetapi apa dayanya? Suaminya sendiri kelihatan amat takut terhadap Liu Kong Ji dan ia pun tahu bahwa dia dan suaminya sama sekali bukan lawan mereka itu. Penghibur satu-satunya bagi ceng-ceng adalah Leng Leng, bocah perempuan yang tinggal di situ. Apalagi ketika ia tahu bahwa Leng Leng adalah puteri Wan Sin Hong. Ia makin sayang kepada anak itu dan boleh dibilang semenjak ceng-ceng berada di situ, Leng Leng selalu berada di sampingnya. Karena tahu bahwa ini merupakan hiburan besar bagi si anak mantu, Liu Kong Ji membiarkannya saja. Andai kata ceng-ceng hindak memerontak, nyonya muda itu bisa apakah? Hiburan kedua bagi ceng-ceng adalah betapapun juga, suaminya amat mencinta dan menuruti segala kehendaknya. Benar-benar terhadap ceng-ceng, Cui Kong selalu bersikap halus dan lemah lembut, cintanya terhadap istri ini sungguh-sungguh, tidak seperti terhadap wanita yang lain yang sudah-sudah. Beberapa bulan kemudian, selagi ceng-ceng bermain-main dengan Leng Leng di pantai utara yang sunyi, mengumpulkan bunga-bunga liar yang amat banyak. Karena waktu itu musim bunga telah tiba, terdengar Leng Leng berseru girang. Burung Bagus, Burung Bagus Ceng-ceng yang sedang duduk melamun melihat bocah itu bermain-main sambil memetik kembang, tersadar dari lamunannya dan sekarang, ia melihat seekor burung besar terbang di atasnya. Tiawko, kakak burung Raja Wali serunya kaget, heran dan girang. Suaranya terdengar oleh burung itu dan sekaligus binatang ini mengenal suara majikan mudanya. Dengan gerakan indah sekali menukik lalu melayang turun. Burung Bagus, Bibi, tangkap dia, berikan padaku kata Leng Leng sambil berlarian mendekat. Ceng-ceng tersenyum dan kagum melihat keberanian bocah itu, tidak seperti bocah perempuan lain yang biasanya takut melihat burung besar. Kau tidak takut, Leng Jip tidak, burung Bagus kata Leng Leng yang mendekati dan mengelus-elus bulu di dekat kaki burung itu. Ia kalah tinggi, hanya bisa mengelus bulu di dekat paha. Tiawko, bagaimana kau bisa kes ini? Mana ayah dan ibu tanya ceng-ceng sambil memeluk lebar burung itu, lupa bahwa tentu saja binatang itu tak dapat bicara. Pek Tau Tiaw itu hanya menggerak-gerakan kepalanya yang putih dan mengeluarkan bunyi lirih, kadang-kadang melirik ke arah Leng Jileng karena belum pernah ia mengenal bocah ini. Tiba-tiba ceng-ceng mendapat pikiran bagus. Kalau Pek Tau Tiaw berada di situ, tentu ayah ibunya juga tidak jauh. Cepat ia memetik sehelai daun yang lebar, menggurat-gurat dengan kukunya menulis beberapa huruf. Tulisan itu hanya berbunyi, aku berada di Pek Hong Tenol, Tiawko, bawa daun ini pada ayah ibu. Mengerti? Berangkatlah ia menepuk punggung burung itu yang segera menyambar dan mementang sayap terbang cepat sekali. Bibi, burungnya mengapa terbang pergi teriak Leng-Leng. Nanti dia kembali lagi, Leng Jil, dugaan Ceng-Geceng memang tepat sekali. Burung Pek Tau Tiaw yang dua ekor milik Leng-Kong itu memang tak pernah jauh dari majikannya. Pada saat itu, Leng-Kong dan Soe Cui yang istrinya tengah berlayar dengan sebuah perahu kecil. Berhari-hari mereka lakukan penyelidikan dengan perahu ini untuk mencari Pek Kou Tiaw. Suami istri pendekar ini mempunyai hubungan luas di kalangan Keng-O. Mereka sendiri adalah pendekar-pendekar pantai timur dan semua orang gagah dari kalangan Keng-O maupun Lioklin hampir semua kenal mereka. Ketika mereka mencari putri Miroka yang minggat di daerah selatan, mereka bertemu dengan orang-orang Lioklin yang langsung memberi selamat kepada mereka yang sudah berbesan dengan Tianti Butek Taihin Liokongji. Malah Senjiu Sintou si malaikat copet, seorang maling besar bernama Teng Liok, dengan wajah berseri memberi selamat sambil menegur, Taihiap mengawinkan puterinya mengapa lupa kepada Senjiu Sintou hampir saja Liokong menampar muka orang ini kalau saja ia tidak menyebarkan diri, kalian ini bicara apa? Jangan main-main. Siapa yang berbesan dengan Liokongji orang-orang Lioklin itu saling pandang dengan heran. Taihiap, bukankah puterimu berjodoh dengan Liokcu Ikong putera angkat Liok Taihiap? Aku melihat sendiri puterimu sekarang berada di Pekhaucu bersama suami dan mertuanya, dapat dibayangkan betapa kagetnya hati suami istri itu mendengar keterangan ini. Tanpa memandang waktu lagi mereka lalu pergi ke pantai dan dengan sebuah perahu mereka mencari pulau Pekhaucu. Karena marah dan malu mereka enggan bertanya kepada orang-orang Lioklim ini dan berusaha mencari sendiri pulau itu. Jarang suami istri ini bicara, namun dari air marah yang selalu membasai pipi Sochui Eng dan sinar mati suram dan kadang-kadang marah dari Liokong, dapat dibayangkan bahwa dua orang ini menderita kesedihan dan kemarahan besar. Mereka sadar sekarang bahwa mereka telah dipermainkan dan ditipu oleh pemuda yang sekarang menjadi suami Ceng Ceng itu. Aku akan membunuhnya. Berkali-kali Liokong berkata perlahan. Istrinya bergidik mendengar suara yang mengandung ancaman pasti ini, akan tetapi dia anak kita, lebih habaik Ceng Ceng tak bersuami atau mati daripada menjadi menantu Liokong ji manusia iblis Sochat Eng tak berani mimantah lagi, hanya seringkali menangisi nasib putri tunggalnya. Juga ia merasa menyesal mengapa dulu tidak suas pada suaminya yang selalu menaruh hati curiga kepada pemuda tampan itu. Memang dalam menilai seorang pria, wanita kurang waspada dan hanya seorang laki-laki pula yang dapat mengetahui sifat baik buat seorang calon mantu laki-laki. Burung-burung Pek Inung Tiau peliharan Liokong adalah burung yang cerdik. Dalam mencari pulau Pek Hau Tu, Liokong melepas burung jantannya dan berkata, Tiau Ji, terbanglah dan mencari Ceng Ceng Pek Tau Tiau tentu saja tidak bisa bicara akan tetapi burung ini sudah seringkali mendengar perintah Liokong. Kini mendengar disebut nama Ceng Ceng yang dikenal baik, agaknya ia tahu bahwa ia harus mencari majikan mudanya itu, maka terbanglah ia tinggi di udara mengelilingi kepulauan yang berkelompok di daerah itu. Melihat sebuah pulau yang didiami manusia dan ada rumah-rumahnya, ia melayang turun dan terbang rendah di atas pulau sampai akhirnya ia terlihat oleh Leng Leng dan Ceng Ceng G. Dengan cepat sekali burung Raja Wali itu terbang tinggi kembali ke perahu majikannya dan menukik turun. Sambil mengeluarkan bunyi kegirangan ia melepaskan daun di depan kaki Likong dan So Cuyeng yang sudah memburu keluar. Likong menyambar daun itu dan membaca. Wajahnya bersinar girang setelah membaca huruf-huruf aku berada di Pek Kanoa Wetu itu. Dia benar berada di sana katanya girang dan juga gemas. Tadinya ia masih setengah mengharapkan bahwa keterangan orang-orang Lioklim itu keliru. Kini tak bisa salah lagi, Ceng Ceng benar-benar telah menikap dengan putera angkat Liokong Ji. Tulisan di atas daun itu benar tulisan anaknya. So Cuyeng tak dapat berkata apa-apa, mukanya pucat. Tiau Ji, antar kami ke tempat Ceng G. Ceng burung itu lalu terbang diikuti burung betina, Likong memasang layar mengikuti kemana terbangnya kedua ekor burungnya. Tak lama kemudian ia sudah minggirkan perahunya di daratan pulau Pek Kanoa Wetu. Dengan penuh perasaan marah suami istri ini melompat ke darat dan berlari mengikuti arah Tau Tiau terbang. Kedatangan burung Raja Wali yang besar sudah terlihat oleh Liokong Ji. Suruh istrimu dan Leng-Leng berdiam dalam rumah saja dan mari kita menyambut mereka, kata Liokong Ji tenang-tenang saja. Sedapat mungkin kita bicara damai dan menarik mereka. Kalau mereka sayang anak tentu mereka suka berdamai. Tau Tiau Wong Likong suami istri maklum bahwa memasuki pulau itu berarti menghadapi bahaya basar karena mereka sudah mengenal sifat jahat dan curang dari orang macam Liokong Ji. Namun dengan amat tenang Liokong dan istrinya berjalan mengikuti terbangnya Raja Wali di atas. Bahkan ketika tiba-tiba muncul Liokong Ji dengan Cuo Wikong di sebelah kiri dan Chun Gitosu di sebelah kanan, suami istri pendekar itu masih nampak tenang saja, terus melangkah maju dengan tindakan kaki tenang. Melihat tiga orang ini muncul diikuti oleh tujuh orang di sebelah belakang dan belasan orang lain merupakan pasukan di bagian paling belakang, dua ekor burung pek, tau tiau terbang berputaran di atas, nampaknya bingung dan gelisah. Dengan air muka ramah-tamah dan tersenyum-senyum, Liokong Ji melangkah maju menyambut kedatangan suami istri itu dengan mengangkat kedua tangan memberi hormat. Selamat datang saudara-saudara besan yang gagah perkasa. Benar-benar merupakan kehormatan besar sekali bahwa Jiwi Sudi mengunjungi pulauku yang buruk. Memang setelah antara kita ada ikatan kekeluargaan, harungan perlu dipererat. Silakan beristirahat di pondoku yang butut, Liokong tetap tenang, namun sepasang matanya memancarkan sinar kilat yang menyambar ke arah Cuikong dan membuat orang ini berdebar jantungnya. Melihat sikap tenang dan dingin dari mertuanya ini, diam-diam ia gentar juga. Liokong Ji, biarpun jalan hidup antara kita jauh berbeda, akan tetapi tidak pernah ada persoalan antara kita sampai kau menyuruh orang mencuri kitab dari tangan anakku. Kemudian, Mat Celikong melirik ke arah Cuikong penuh kebencian, kemudian kau membiarkan anakmu menipu kami, malah kau membantunya. Liokong Ji, setelah dosa dan penghinaan yang kau lakukan atas diri kami, masihkah kau harus berpura-pura beramah tamah dan sopan santun kata-kata yang keluar dari mulut Li Kong tetap dilakukan dengan tenang, akan tetapi seluruh perasaan dan urat di tubuh pendekar ini sudah siap untuk segera turun tangan. Juga Liokong Ji bersikap tenang begitu pula Cunggi Tosu. Hanya Cui Kong yang tampak makin gelisah saja. Kong Ji tersenyum mendengar ucapan Li Kong tadi, lalu menjawab, Pek Tau Tiawong Li Kong, dua urusan yang kau sebut-sebut itu adalah urusan anak-anak, sama sekali tidak ada sangkut-paut dengan hubungan antara kau dan aku. Memang, betul kitab yang kau dapat dari Om Isan itu pernah diambil oleh putri angkatku. Maklumlah anak-anak selalu ingin memiliki barang aneh orang lain, jangankan anak-anak, bahkan calon kakek-kakek macam kita pun masih ingin memiliki kitab-kitab Om Isan, haha. Akan tetapi harap kau maafkan dua orang putri angkatku itu karena mereka sudah meninggal dunia dalam usia muda sayang. Ada pun tentang soal kedua. Bagaimana kau menganggap itu penghinaan? Itu pun urusan anak-anak urusan anakmu dan putra angkatku. Sudah lumrah dua orang muda saling mencinta kita orang-orang tua mana bisa ikut-ikutan. Putrimu suka menjadi istri puteraku yang mencintainya. Sekarang mereka sudah menjadi suami istri yang hidup bahagia di sini, apalagi urusannya sebagai jawaban, tiba-tiba Li Kong mencabut pedangnya, diturut oleh istrinya. Dua ekor burung Raja Wali Kepala Putih mengeluarkan bunyi keras menantang ketika melihat majikan-majikan mereka telah siap dengan pedang di tangan. Dua ekor burung ini siap-siap membantu Li Kong. Li Kong ji, tak perlu kau memutar lidah. Siapa sudi mendengar romongan orang yang terkenal curang dan licik seperti kau bentak Li Kong. Li Kong, kau menapakah Li Kong habis sabarnya melihat tamu-tamunya mencabut pedang. Aku datang untuk mengajak pulang putri kami dan menyerep anjing biadab ini dengan pedangnya Li Kong menudin ke arah cuikong yang menjadi pucat dan orang muda ini tanpa terasa lagi melangkahkan kaki berdiri di belakang ayah angkatnya. Ohoho, mudah amat kau biara Li Kong ji mengejek. Putrimu itu sudah menjadi istri anakku. Orang pertama yang berhak adalah cuikong, orang kedua adalah aku sendiri karena aku ayah mertuanya. Dengar jawabanku, Li Kong. Ceng-Ceng-Tidak bisa kau bawa dan tentang ancamanmu kepada puteraku, hem, aku sebagai ayahnya tentu takkan berpeluk tangan kalau kau hendak mengganggunya, bagus. Memang sudah lama aku menahan-nahan dorongan hati yang hendak memberi hajaran kepada manusia iblis Li Kong ji. Majulah, mari kita bertempur seribu jurus untuk inenentukan siapa yang lebih unggul, Li Kong menantang. Haha, kau kira mudah saja aming adu ilmu kepandayan dengan aku? Orang yang tidak memiliki kepandayan berarti mana ada harga untuk bertanding dengan aku atau cunggi toti yang Li Kong ji memberi isyarat dan majulah Lam Tian Chitong. Dengan gerak cepat dan indah mereka telah membentuk barisan bintang menghadang di depan Li Kong dan So Cui Eng. Melihat tujuh orang berpakaian tujuh warna dan bentuk barisan mereka, Li Ka Ong tersenyum mengejek. Eh, kiranya Lam Tian Chitong sekarang juga sudah menjadi begundal manusia. Iblis Silyok Si Baju Mirah mewakili saudara-saudaranya menjawab, Sudah lama kami mendengar nama besar Peto Piao Wong suami isteri. Kini bertemu ternyata yang besar adalah mulutnya, tidak tahu sampai di mana kepandayanya atau tidak sebesar mulutnya, benar-benar amat menggelikan enam orang yang lain tertawa mengejek. Merah Muka Li Kong mendengar hinaan ini. Ia memberi isyarat kepada isterinya dan suami istri ini mi langkah maju berdampingan dengan pedang di tangan, sikap mereka tenang akan tetapi gagah sekali. Adapur Lam Tian Chitong juga sudah bergerak membentuk lingkaran barisan bintang mengurung dua orang lawan itu. Mereka berlaku amat hati-hati dan sudah mempersiapkan senjata mereka yang lengkap, yaitu di tangan kiri sebuah pisau pendek dan di tangan kanan cambuk berwarna yang amat lihai. Mereka mulai bergerak, berjalan perlahan mengitari dua orang itu. Inilah pembukaan Citsantin, barisan tujuh bintang, dan gerakan berjalan mengelilingi lawan ini disebut tujuh bintang mengitari bulan. Likong memisiki isirinya Senawasma berdiri saling membelakangi, dengan e-ara ini suami Wartira dapat sideng molsungi serangan lawan darat belakang. Melihat kedudukan suami istri ini yang bersikap tenang dan masih menanti gerakan barisan yang masih berlarian mengitari mereka, tujuh orang itu mempercepat larinya dan tiba-tiba si baju merah memberi tanda, cambuknya menyambar melakukan serangan pertama, disusul oleh saudara-saudaranya. Namun Likong dan So Cuyeng sudah siap dengan pedang mereka dan cepat ia menangkis sambil mengerahkan tenaga. Cambuk yang ditangkis oleh So Cuyeng terpental saja, akan tetapi yang terkena tangkisan pedang Likong, merasa telapak tangan mereka sakit dan tergetar. Tujuh orang itu masih melanjutkan serangan mereka dengan care bergantian sambil bergerak memutar sehingga sepasang suami istri merasa ada serangan dari sekeliling mereka juga cambuk-cambuk yang beraneka warna itu mendatangkan sinar menyilaukan dan membingungkan. Namun Likong cepat sekali gerakan pedangnya. Pedang di tangannya mematahkan serangan lima orang lawan sehingga istri yang tingkat kepandainya jauh lebih rendah daripadanya hanya melayani dua batang dambuk lawan. Di samping semua serangan ini sinar pedang suami istri ini masih mampu melakukan serangan balasan yang membuat para lawannya terkejut. Mereka bergerak memutar lebih cepat lagi sehingga Likong maupun istrinya tidak mampu melakukan desakan pada seorang saja, nilainkan harus melayani tujuh orang secara bergiliran. Terpaksa Likong dan Sao Tsui yang memutar pedang melindungi diri sehingga pedang mereka berubah menjadi dua gulung sinar pedang saling melindungi dan merupakan benteng baja yang amat rapat. Untuk sementara, tujuh orang itu tak dapat mendesak jago pantai timur dengan istrinya ini. Si baju merah memberi tanda lagi dan segera serangan dihentikan. Kini Mereka berlari memutar dari kiri ke kanan, demikian cepat gerakan mereka sehingga kelihatan bayangan indah beraneka warna sambung-menyambung bagaikan pelangi melingkungi dua orang itu. Ini masih disambung dengan cambuk tujuh warna yang digerak-gerakan dalam berlari sehingga pemandangan itu benar-benar indah menakjubkan. Untuk sejenak likong dan istrinya tidak tahu apa makaunya tujuh orang lawan yang hanya berlari-larian ini, akan tetapi lama-kelamaan mata mereka menjadi selau dan kepala mereka pening. Memang maksud tujuh orang itu adalah untuk membuat dua orang lawannya pening. Siapa yang berada di dalam lingkungan pelangi ini mau tidak mau harus menggunakan match memandang penuh petai ratian agar jangan diserang secara gelap oleh lawan. Karenanya mati menjadi pedas dan kepala menjadi pening menghadapi aneka warna yang bergerak memutari secara cepat itu. Untuk mengalihkan pandangan mati agar jangan silau adalah tak mungkin karena ini berarti membuka bahaya bagi mereka sendiri. Likong adalah seorang pendekar yang banyak pengalamannya bertempur. Biarpun belum pernah ia menghadapi barisan sehebat ini sebagai lawan, namun takdik pertempurannya sudah hamat masak dan sebentar saja memutar rotak ia dapat menemukan care untuk melawan aksi musuh ini. Ikuti aku lari katanya kepada istrinya yang sudah mulai pedas matanya dan tiba-tiba Likong juga membuat gerakan berlari memutar, tidak dari kiri ke kanan melainkan sebaliknya, dari kanan ke kiri. So Sui Eng dengan taat mengikuti suaminya yang ia percaya penuh, tetap waspada dan siap dengan pedangnya. Pemandangan menjadi makin indah dan aneh. Sekarang ada dua lingkaran yang bergerak berlawanan, yang luar dengan aneka macam berputar ke kanan, yang sebelah dalam bergerak dari kanan ke kiri. Dengan pergerakan ini Likong dapat membuyarkan pemandangan yang menyilaukan matu dan pedangnya mulai menyambarnya bermenyerang apabila terdapat kesempatan dalam berlari berpapasan dengan lawan-lawan itu. Gerakan tujuh orang itu menjadi kacau dan si baju merah kembali mengeluarkan aba-aba, segera mereka berhenti berlari dan dengan teratur sekali barisan itu berubah menjadi barisan Liong Seng, bintang naga, si baju merah menjadi kepala, baju hitam dan putih di kanan kirinya menjadi sepasang cakar, baju hijau menjadi perut, baju kuning dan baju biru menjadi kaki belakang sedangkan baju coklat menjadi buntut. Bergeraklah barisan bintang naga ini menyerang, cambuk dan pisau bergerak dengan teratur sekali. Likong tertawa mengejek. Bersama istrinya ia menyambut serangan ini dan dalam gebrakan pertama saja hampir-kampir pundak si baju putih terbabat pedang Likong. Akan tetapi tiba-tiba barisan itu bergerak dan tahu-tahu naga ini sudah menggerakkan buntutnya secara melingkar sehingga dua kaki belakang dan buntut yang terdiri dari tiga orang itu secara tidak terduga telah menyerang dari belakang Likong dan istrinya. Kembali suami istri ini terkurung dan kini kurungan tidak seperti tadi, melainkan berubah-ubah. Kedang-kadang bagian kepala bintang naga itu yang menyerang dan buntutnya hanya melindungi kepala dan demikian sebaliknya. Perut naga atau si baju hijau itu sewaktu-waktu melakukan sarangan mendadak dengan menyambitkan pisau pendek sebagai senjata rahsia dan agaknya mereka ini memang mempunyai bekal banyak sekali pilau pisau pendek. Lebih dari 20 jurus Likong dan istrinya terdesak dan mereka ini hanya mampu mempertahankan diri, karena jika sewaktu-waktu mereka hendak melakukan serangan balasan, tentu muncul serangan yang tak terduga-duga dari pihak lawan. Baiknya ilmu pedang Likong memang hebat luar biasa, maka biarpun amat terdesak, ia dan istrinya masih mampu membuat benteng pertahanan yang tak mudah dibobolkan.